Wow 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 guys bener kan gue bilang tradepreneur akhirnya bitcoin hit 63.900 dan gue profit hampir 2 miliar panen panen arigato money in Kalian harus tau sih ketika semua orang belum ngebahas prediksi bitcoin akan naik semua orang tuh frustasi banget di 21 Februari 2023 Bitcoin itu turun terus masih 24 ribuan dan semua orang pada nyangkut Akhirnya gue bikin video tentang bagaimana solusi untuk orang yang nyangkut pas di tahun lalu Nah kali ini gue akan ajarin caranya cuan dari bitcoin tapi gue spill satu-satu dulu nih profit gue Mulai dari CFD market gue ada 3 account yang masih running position dan kita lihat Dan di account yang pertama ini gue entry di harga 25 ribuan setelah gue bikin analisis solusi buat yang nyangkut di youtube Dengan profit sampai sekarang 35 ribuan cukup 1 lot dan kita hold terus Sekarang account yang kedua gue ada posisi bitcoin dari harga 27.900an dengan total profit yang masih running 21.000 dolar Dan juga ada posisi yang udah gue close di 1640 dolar dan 2.950 dolar Nah sekarang account yang ketiga ini account pemula berani kaya dan bitcoin gue masih hold Posisi dari 52 ribuan yang lalu sekarang udah mulai running profit 9.200 Terus juga ada posisi yang udah gue close dengan profit 1.100 dolar Arigato money in Account CFD yang terakhir ini account dengan deposit 10.000 dolar Dan sekarang udah close profit all dari bitcoin dengan total 6.900 dolar Arigato money Gak cuma CFD guys Tapi gue juga ada account di spot market indodax Sekarang posisi udah running profit lebih dari 830 juta Kenyang banget Puji Tuhan kalau ditotalin semuanya cuan bitcoin gue hampir 2 miliar lah ya untuk hari ini Dari video ini gue akan kasih tau kenapa gue bisa cuan segitu banyak Langsung kita bahas Lu pasti ngikutin kan waktu gue bikin analisis tentang bitcoin Itu mengakhiri downtrendnya dan membentuk pola 335 yang akhirnya ditiru sama influencer lain Dengan enaknya meng-copy paste konsep wave analysis gue Tapi ini terjadi dan waktu itu gue beli di bottom Di angka 25 ribuan pakai account gue yang ini Terus kemudian gue beraniin diri untuk masuk di account yang Lu bisa track MQL nya dan juga lu bisa lihat juga account gue yang satu lagi Dimana gue coba trading kecil dengan uang 10.000 dolar Plus account gue di indodax Ini semua bukan kebetulan Dan gue tuh awalnya di bitcoin itu babak blur Gue di bitcoin satu tahun pertama tuh bingung banget Kita tuh tungguin harga mau turun gak gak turun-turun Kita mau tungguin harga naik lambat banget Giliran kita tidur hari Sabtu hari Minggu kita udah liburan Tiba-tiba boom harganya naik ke atas Ini kan aneh banget kan Sehingga gue mikir Dan selama 2 tahun perenungan gue Akhirnya gue ketemu kurang lebih selanya Teknik dasar untuk bitcoin itu bisa make money tuh kayak gimana Dan hari ini gue mau ajarin lu teknik basicnya Dan mudah-mudahan buat lu yang swing trading Ataupun lu misalnya memutuskan untuk hodler Caranya gimana sih time frame apa sih yang bisa dipake Kita selalu mulai dengan road mapping Jadi bitcoin itu kita tau setelah dia downside banget Sampai 25 ribuan Lalu kemudian secara fundamentalnya Dia di approve sana sini ETFnya juga di approve Akhirnya bitcoin itu mendapatkan 1 sentimen Nah sentimen-sentimen kayak gini itu sebagai motor penggerak Pertanyaannya adalah Lu kan gak bisa serta-merta masuk ke market Harus ada metode analisis yang tepat dan akurat Nah ini yang hasil penelitian gue 2 tahun Jadi kalau lu kesini gak pingin serius belajar Lu tutup video ini sekarang Dan ini gak akan ada gunanya buat lu Dan akan sia-sia So buat lu yang pingin serius yuk langsung dengerin bagiin buat yang lain Jadi ada 3 hal Yang pertama adalah lu harus ngerti bagaimana caranya nganalisis market di bitcoin itu Satu pakai wave analysis Ini kepake banget Dan kita tau bahwa secara fundamental Ini akan terus dipompa naik dengan target price sampai 56 ribu Berarti yang pertama kita mesti membuat analisis dari bitcoin itu sendiri Analisis bisa pakai wave analysis Dan time frame-nya lu harus pakai weekly time frame Itu non-negotiable Jadi weekly time frame adalah minimum untuk bitcoin Kemudian kalau kita mau bicara turunannya Berarti dari weekly time frame Itu kita akan langsung melihat pakai H4 Jadi kalau kita sudah melihat pakai H4 Itu kita akan langsung kelihatan pola di dalam structure yang bisa kita mainkan itu seperti apa Dari H4 untuk kita entry kita harus minimum menggunakan H1 Jadi sudah jelas secara time frame kita weekly untuk memetakan Kemudian kita turun H4 untuk cari pola-pola yang kita bisa ambil Yang sesuai dengan bull atau bear tadi Dan waktu kita mengeksekusi triggernya kita menggunakan H1 Itu tipe pertama Anda juga bisa sebenarnya kalau gak mau ribet Lu nganalisis pakai daily juga gak apa-apa Tapi entry-nya harus pakai H1 Kalau yang tadi itu untuk swing Tapi kalau misalnya lu bukan hodler dan lu mau swing untuk cari 200-300 pip Ya lu pakai daily kemudian entry-nya pakai H1 Kita lihat teknik berikutnya Semua prediksi dan analisis bitcoin tentunya kalian udah pernah ngikutin dari awal Yang gue share di Youtube Astronaci Semuanya transparan metodenya bahkan sebelum kejadian jauh di belakang Dan ini kita bisa lihat dari 21 Februari 2023 Waktu itu masih banyak banget yang nyangkut dan frustasi Ini bitcoin mau kayak gimana Nah ini adalah analisisnya 21 Februari Waktu itu masih down kayak gini Kemudian di tanggal 28 November Ini kita keluarin video lagi Update dari bitcoin Karena banyak banget pada saat itu yang minta Gimana update-nya Karena dia udah mulai naik kan Nah analisisnya waktu itu kayak gini nih Kita kasih intermediate target Dan kemudian target berikutnya di 50-60-50 Gue bareng robot waktu itu ya Nah Akhirnya tanggal 25 Januari Ini kita kasih update yang ditunggu-tunggu juga tentunya Karena bitcoin itu waktu itu sempat turun terus nih kayak gini nih Jadi muncul yang namanya Multiple Divergence Beris Dan waktu itu gue gambarin supportnya 37-38 ribu Nah kita lihat hasilnya gimana sih Setelah analisis yang 28 November 2023 Nah ini bitcoin result guys Tanggal 27 Februari 2024 Endingnya kayak begini Target 1 kena ya Intermediate 41-80-50 Target 1 yang 50-60-50 kena Update-nya targetnya itu kena di 56 ribu Wow 27 Februari 2024 Jadi ketika market sudah down disini Gue berani bikin call sampai ke atas Dan ini price structure Yang gue pakai untuk bitcoin Nah entry tekniknya kayak gimana sih sebenarnya Seperti janji gue ya Gue mau kasih entry teknik yang simple untuk bitcoin Logika pikirnya gimana Jadi gini Kita akan pakai daily time frame Untuk majornya Kalau misalnya perlu yang untuk panjang banget Baru kita pakai weekly Jadi di daily time frame ini Kita akan analisis arah trend pada bitcoin itu tersebut Jadi trendnya itu jelas ya Ketika dia break resistant Itu udah akan running terus Terus kemudian kalau dia udah bullish Terus kemudian dia bikin Satu konsolidasi kayak begini nih Ini muncul kan satu flat konsolidasi Setelah dia running break Terus dia istirahat dulu Nah itu langsung kita akan zoom ke H1 Ingat Jadi masukin ke H1 Setelah dia mengalami sideways di daily Di H1 kita akan tarik yang namanya diagonal trendline Diagonal trendline ini kita akan ambil dari sini Ini penting banget Kalian amatin Ini adalah puncak yang terjadi disini Kita konekin sama puncak yang ada disini Ini namanya diagonal trendline Terus bawahnya ini kita sambungin juga Ketika diagonal trendline itu sudah disambung Ini akan menjadi yang namanya falling wage Pattern itu kepake banget di bitcoin Muncul yang namanya falling wage Harga tembus ya Falling wage pattern Saya baru masuk ketika muncul yang namanya false break Jadi ini ada support kuat disini Oke Di jebol support kuatnya Lalu balik lagi ke atas Jadi saya akan masuk tuh mulai disini sebenernya Nah target price Rp 56.000 Ini jelas ini pake wave analysis Yang digabungkan dengan Fibonacci Dan pada akhirnya targetnya hit Di Februari ini Rp 56.000 Dengan kenaikan yang ini Jadi ini one shot sih Bisa aja ini nanti misalnya rally dulu Pelan-pelan ada konsolidasinya baru naik Tapi kali ini dia memilih untuk naik Either way you make money right Siapa yang cuan Habis nonton video-video astronasi Yang cuan di BTC Jadi tolong komen di bawah Nah price action trading Bitcoin Ini seperti yang gue sampein di Instagram gue Bahwa gue akan bikin video Karena kemarin bikin survei Kalau gue bikin video Yang murah meriah gitu Khusus Bitcoin Price actionnya Mumpung nih Bitcoin masih akan naik lebih tinggi lagi Ini pure video Price action trading Bitcoin Gimana caranya Supaya bisa trading mandiri di Bitcoin Pre-order Keuntungan ikut pre-order yang sekarang Anda akan dapat dua kali webinar Bitcoin Sebelum video ini keluar Mulai dari market analysisnya Mulai dari cara tradingnya Gue akan kasih dua kali webinar live Tapi syaratnya Harus pre-order Oke Nah apa yang akan Anda pelajari Anda akan pelajari Cara menentukan posisi buy sell di Bitcoin Bitcoin tuh kalau udah running Susah nunggu entrynya Tapi gue temuin cara yang paling keren Untuk bisa entry dan akurat banget Dan gue akan bagiin ke lu Dan Anda akan mempelajari Cara membaca kondisi market Untuk menentukan beli atau jual Take profitnya dimana Dan stop loss itu dimana Kalau Bitcoin Gue struggling banget sebelumnya Untuk nentuin Dan banyak banget Trader-trader itu juga struggling Untuk nentuin Gue pengen trading di Bitcoin Tapi gue gak ngerti Cara entrynya gimana Akhirnya tebak-tebakan Keseret-seret Menderita banget Nah kali ini Gue akan kasih tutorialnya Di video ini Kemudian Anda akan mempelajari Cara membaca Dan menggunakan time frame terbaik Untuk membeli atau jual Bitcoin Mau kalian pake CFD Ataupun kalian itu Punya account di spot marketnya Ini video akan kepake Berapa sih investasinya? Simple Langsung aja ya Mau tau kan? Pem 500 ribu Untuk dapetin video ini Wait Tapi Gue tau Lo pasti akan ngomong Minta diskon Sesuai dengan ekspektasi gue Kali lagi kan gue bilang Untuk membantu Teman-teman trader Indonesia Gue kasih special Dari 500 ribu Minta diskon Oke 50% off hari ini Gue kasih 250 ribu Berlaku order sebelum 2 Maret Jam 6 sore Seperti biasa This is free order Special 50% off Untuk kalian Order now Langsung ya Bit.ly Slash Price Action Bitcoin Cek description di Youtube ini Silahkan lihat disitu Udah ada nomornya Dan linknya tinggal di klik Dan langsung order Ingat 50% off Dari 500 ribu Jadi 250 ribu Terakhir 2 Maret Sebelum jam 6 sore Lewat dari situ Secara sistem akan balik 500 ribu Dan Kasih tau ke gue Siapa yang beli 250 ribu ini Dan kemudian bisa Dapetin 10 ribu dolar Pertama Akan gue undang podcast sama gue Dan dapet silver plate Dari Bitcoin Tambahan bonus deposit Wow Keren kan Sekarang gue akan spill dikit Arah Daripada Bitcoin selanjutnya Kemarin kalau kita lihat di konten ini Gue ada live streaming Sama Robert Bitcoin akan all time high Disini ada lebih detail Tentang analisisnya Hari ini gue Review sedikit lagi Simpelnya gini Target kenaikannya Itu 98, 953 Sampai 103, 500 Ini adalah zone Lebih detailnya Pastinya Nanti akan ada Update Gimana caranya Untuk menjalan-jalan Sampai kesini Karena ini yang namanya General Outlook dulu Supaya lo ada gambaran Ini jangka panjang ya Kira-kira Kalau kita bicara Mid 2024 Ini range-range Yang panjang Tapi All time high itu Yes Itu akan terjadi Dia akan ngejar 70, 339 Dua buletin 70, 500 Pertanyaannya Ini dibanting Kemarin Ini akan turun Sampai kemana Kalau seandainya Dia ada lanjut Koreksi Ini kan koreksinya Kecil-kecil Semua ini dia bikin Base, base, base Nah ini nanti Kurang lebih Kurang lebih ke 53,300 Sampai 53,400 Antara itu Jadi ini adalah Range yang bisa Diperhatikan Untuk Bitcoin Kenaikan yang ekstrim ini Kalian udah liat Ini ngehasilin 1,6 miliar Per hari ini Buat gue Net profit Luar biasa Gue thanks banget Sama Bitcoin Bitcoin Mencapai semua target Yang gue udah kasih Target price atasnya Sekali lagi 70,339 Kita buletin 70,500 Kalau dia akan koreksi Nanti 5,3,400 Jadi kalian akan Dapat gambaran Mau entry dimana Dan jangan lupa Silahkan nanti Nonton dari Analisis live Pada saat Dia mau all time high Kalian bisa perhatikan Di Bitcoin Akun all time high Gimana guys Udah kebuka kan Konsepnya Nah kelas yang Akan gue buka Khusus untuk Bitcoin Memula price action Ini akan ngebantu lu Untuk menjadi Seorang trader Bitcoin Jangka pendek Maupun jangka panjang Yang bisa memiliki Winning rate Di atas 70% Selalu trading Di spot market Orbit rate CFD Untuk Bitcoin Juga menggaransi Kamu untuk trading Dengan aman Dan tentunya Dari model kecil Bisa jadi gede Simpan video ini Bagikan buat yang lain Sampai ketemu Di kelas price action Bitcoin pemula